Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya momen-momen menegangkan ketika Dhafri dan juga Oki akhirnya menggeledah gudang atas ya kawan-kawan Nah apakah nantinya Arman akan ketahuan bahwa Arman bersembunyi di gudang tersebut Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Arman masih saja bersembunyi di rumah Dhafri Karena Arman tidak memiliki kesempatan untuk pergi dari rumah tersebut Namun hal itu justru dimanfaatkan oleh Arman untuk mencelakai Shiva dan juga yang lainnya Di episode kemarin Arman berusaha untuk membakar Shiva, Bunda V, Bu Indri, Caca dan bahkan BCT Namun untung saja saat itu tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebah Dan bahkan Arman pun sampai tersambar oleh petir ya kawan-kawan Namun beruntung Arman masih selamat meskipun sudah tersambar petir Kini kondisi Arman pun sangat lemah ya kawan-kawan Karena Arman baru saja tersambar petir Arman akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah Dhafri lagi Dan kembali bersembunyi di dalam gudang atas ya kawan-kawan Selain Arman baru saja tersambar petir Sejak siang Arman belum memakan apapun ya kawan-kawan Tentunya hal ini membuat Arman pun sangat kelaparan Bahkan saat Oki dan juga Dhafri Saat itu sangat yakin bahwa ada seseorang yang memang sengaja menyusup ke rumah mereka Dhafri curiga bahwa orang tersebut telah datang lebih dulu Sebelum Dhafri dan juga keluarga datang ke rumah itu Karena Dhafri menemukan bekas piring kotor dan juga gelas Dhafri dan juga Oki akhirnya menelusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah Dhafri Saat itu ketika Oki dan juga Dhafri masuk ke dalam gudang atas Arman ternyata sedang pingsan ya kawan-kawan Karena Arman kelaparan Sehingga Oki dan juga Dhafri pun tidak bisa menemukan keberadaan Arman Meskipun Dhafri sangat yakin bahwa ada orang lain di rumah itu Namun nyatanya mereka belum bisa menemukan siapakah orang yang ada di dalam rumah Dhafri Hingga pada akhirnya ketika malam hari telah tiba Saat itu ketika Dhafri ingin tidur ya kawan-kawan Dhafri mendengar ada suara orang batuk di dalam sebuah ruangan Dhafri pun sangat terkejut ya kawan-kawan Dhafri berusaha untuk mencari sumber suara tersebut Dan akhirnya Dhafri menemukan bahwa sumber suara tersebut berada di gudang atas Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Akhirnya Dhafri pun memutuskan untuk masuk ke dalam gudang tersebut Untuk memeriksa keadaan di sana Namun karena memang situasinya gelap Dhafri harus lebih berhati-hati Karena Dhafri belum tentu bisa melihat orang yang ada di dalam Namun orang yang ada di dalam akan pasti mengetahui keberadaan Dhafri Dhafri pun mulai pelan-pelan menuju ke ruangan tersebut Dan mulai mencari petunjuk Sebenarnya siapa orang yang berada di dalam ruangan tersebut Namun Dhafri juga kesulitan ya kawan-kawan untuk mencari orang itu Karena memang Dhafri menggunakan baju gelap Sehingga warnanya akan samar dengan warna ruangan Karena memang di sana juga tidak ada lampu Jika Dhafri tidak secepatnya menemukan Arman Maka situasinya akan semakin gawat Arman akan lebih leluasa untuk melancarkan aksinya Karena kini Arman berada satu rumah dengan Dhafri dan juga Shiva Apalagi suasana yang memang gelap Sangat menguntungkan bagi Arman Arman bisa saja melakukan apapun kepada Dhafri dan juga Shiva Semoga saja nantinya Dhafri bisa secepatnya untuk menemukan Arman Dan meringkus Arman Agar Arman tidak bisa melakukan aksi kejahatannya lagi Kepada Shiva dan juga keluarga Dhafri Dengan tidak ditemukannya orang yang berada di rumah Dhafri Maka Dhafri dan juga Shiva Serta keluarga pun harus lebih waspada Dhafri tentunya akan terus menjaga Shiva dan juga ibunya Dhafri tahu bahwa orang itu pasti berniat buruk kepada keluarganya Sehingga Dhafri pun akan berjaga-jaga Untuk tetap mengawasi keadaan Agar keadaan bisa tetap kondusif dan juga aman Tentunya Dhafri tidak bisa tidur nyenyak ya kawan-kawan Jika Dhafri mengetahui bahwa ada orang yang sedang menyusup di dalam rumahnya Dhafri akan terus memantau pergerakan orang tersebut Hingga pada akhirnya nanti Dhafri berhasil untuk menangkap orang tersebut Wah 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 makin gerget ya kawan-kawan Makin gak sabar melihat bagaimana Arman nantinya akan tertangkap oleh pihak kepolisian Dan Bu Nadia akan segera menyusul Arman Untuk mendekam di penjara ya kawan-kawan Semoga saja sebelum Arman tertangkap Dhafri, Siva dan juga Boydric selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT ya kawan-kawan Nah makin seru nih Makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya jangan sampai kelewatan nih Untuk terus saksikan sinetan Tajwi Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 17 lebih 15 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!